Hai selamat datang di Sip Street yaitu channel yang membahas tentang perkapalan hari ini kita akan melanjutkan tentang tutorial masuk episode ke-17 masih sama tentang masuk structure yaitu kita akan belajar mengekspor gambar 3D konstruksi ke sehingga bisa-bisa dibaca oleh software lainnya bisa kita teruskan ke software lainnya atau mungkin pengen dianalisa dengan software lain lain seperti asis atau solidworks atau fusion seperti itu jadi kita perlu memahami bagaimana cara menginsport gambar konstruksi Oke langsung saja ke softwarenya dan disini ada gambar yang yang sudah dibuat pada video sebelumnya ini ada beberapa frame kemudian ada plat atau scud dan stranger kemudian kita pilih file untuk menginsportnya kita pilih file export kemudian nah disini kita pilih rinosaur CDM file using noob surface perbedaannya dari keduanya adalah kalau yang atas itu berdasarkan mesedi hasil exportannya itu bentuknya jaring-jaring itu ya mungkin kalau kita teman-teman pernah menggunakan software asis atau software software analisis pasti tahu apa itu mes jadi mes itu bentuknya seperti jaring-jaring jadi mendefinisikan bentuk-bentuk model itu dalam bentuk mes atau jaring-jaring kalau yang bawah ini kan noob noob itu bentuknya surface jadi bisa kita di export ke software software rinosaurus biasanya pakai yang ini kita klik aja Nah kita pilih export dimana kita pilih di desktop aja kita pilih konstruksi konstruksi dan kita pilih save nah kita coba buka di software rinosaurus oke nah ini sudah terbaca di software rinosaurus ya ini yang belakang agak pecah eh nggak papa ini nanti bisa dihapus aja karena ini kan bukan bukan frame ini kalau kita buat kita seperti ini nah lalu kalau pengen bisa dibaca di software lainnya misalnya fusion atau solidwork atau misalnya inventor kita harus export lagi dari sini kita ubah formatnya Hai menjadi I guess atau stp atau para solid kita export selected kita pilih file export selected nah bagi teman-teman yang pengen istilahnya pengen tahu atau pengen dibuatkan tutorial tentang tutorial tentang software rino rinosaurus itu bisa komen di kolom komentar bisa request nanti kalau ada waktu saya buatkan nah disini kembali lagi ke sini untuk exportnya kita pilih nah disini bisa stp bisa para solid para solid para solid ini biasanya solidwork contohnya cuman yang paling umum ini ajis bisa dibuka di hampir banyak software 3d kita beri nama kemudian kita save ini kita oke aja dipastikan dan unitnya sesuai karena timaswati meter ini juga meter nah kemudian kita coba di kita buka Citi fusion kita tunggu mungkin agak lama oke mungkin disini agak lama kemudian selain non-export nya ke 3d itu bisa di-export ke 2d itu bisa di-export ke 2d itu bisa di-export ke-4d itu bisa di-export ke file kemudian export kita pilih ke data web .wiki baik помощ.NY, kita pilih ke wiki 2d di wiki oke polylan kita pilih di-export oke kita pilih di touchstop kita coba buka tidak sengaja tertutup file open penthrowing kita pilih tipenya DXF nah ini adalah gambar konstruksinya seperti ini dia udah otomatis ya kalau pingin menggambar konstruksi secara cepat punya biaya gambarnya putih Oke nanti ini bisa di-expose sendiri tampilan atas tampilan samping mungkin bisa seperti itu sama kalau tampilan samping bisa pakai yang ini ini frame frame lima frame lima saya coba buka nah ini frame lima kemudian tampil tampilan atas semoga dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati nah ini karena tertutup kulit jadi nanti ketika di expert bisa bisa disembunyikan aja ini kulitnya biar enggak terlalu ganggu begini wajah sedian dulu tutorial cara mengekspornya kurang lebihnya mohon maaf like jika suka kemudian bagian ke temen-temen yang membutuhkan tutorial cara mengekspor file maksud structure atau gambar konstruksi ke kedua di atau teriga dimensi terima kasih terima kasih